memburu iblis jelit delapan, terutama Liu Yang Kun. Entah mengapa, setelah mendengar keterangan Tuwilan tentang Po Tok Chu itu, hatinya menjadi amat lega dan gembira bukan main. Meskipun di dalam kegembiraan tersebut hatinya juga masih sedikit was-was pula. Lan Moi, Liu Yang Kun berkata gemetar ketika pada suatu saat mereka duduk bersanding menikmati kebahagiaan mereka. Tuwilan menjadi tergetar juga hatinya. Entah mengapa gadis itu merasakan sesuatu yang lain di dalam nada suara pemuda itu. Dandam diam gadis itu meremang seluruh badannya. Akibatnya gadis itu tak berani bersuara sedikitpun. Lan Moi, benarkah Po Tok Chu itu bisa menawarkan segala macam racun? Tuwilan menelan ludah. Lalu jawabnya dengan suara gemetar pula, bukan menawarkan, tapi-tapi. Siapapun yang memegang mustika itu akan kebal terhadap racun apapun juga. Begitu, begitulah yang dikatakan oleh Ang Lengkok Jin. Tanda petik. Oh-oh-oh-oh-oh Liu Yang Kun berdesah dan hendak berbicara lagi, tapi tak jadi. Pemuda itu kelihatan ragu-ragu. Otomatis Tuwilan menjadi tegang dan gelisah pula. Gadis itu menantikan kata-kata yang hendak dikeluarkan oleh Liu Yang Kun. Namun karena ucapan tersebut tak kunjung keluar juga, maka gadis itu menjadi tak tahan menunggunya. Lekaslah kau katakan, Koko. Kau hendak berbicara apa akhirnya gadis itu mendesak. Liu Yang Kun menjadi gelagapan. Tapi karena Tuwilan terus saja mendesaknya, maka akhirnya pemuda itu menjawab pula dengan hati-hati. Lan Moi, tampaknya kita memang telah ditakdirkan untuk hidup di dalam kurungan gua ini selamanya. Meskipun demikian Tian kelihatannya masih mengasihani kita juga. Buktinya kita terjeblos berdua di tempat ini sehingga kita bisa saling mempunyai teman. HMM, coba, bagaimana kalau kita terjeblos sendirian disini? Selain daripada itu. Selain daripada itu. Liu Yang Kun tak berani meneruskan perkataannya, sehingga Tuwilan segera mendesak lagi. Ayolah, Koko. Mengapa kau menjadi ragu-ragu lagi? Liu Yang Kun menghela nafas panjang. Kemudian dengan menguatkan hatinya pemuda itu menatap wajah gadis yang telah mampu menarik hatinya itu lekat-lekat. Selain daripada itu, tampaknya kita memang telah diperjodohkan oleh Tian. Buktinya, buktinya, kita berdua menjadi cocok satu sama lain. Kita saling-saling mengasihi. Satu sama lain. Dan lebih daripada itu, ternyata Tian telah memberi kalunia kepadaku, seorang gadis yang kebal terhadap racun. Nah, mana ada kebetulan yang lebih hebat daripada itu? Ohlan Moi. Kukira hal ini memang telah menjadi kehendak Tian. Tuwilan tertunduk semakin dalam. Wajahnya menjadi merah seperti udang direbus. Sementara nafasnya tampak memburu dan terengah-engah. Namun demikian wajah itu tampak bahagia sekali. Lan Moi. Bagaimana pendapatmu? Jawablah. Mau, maukah kau menjadi isteriku? Tuwilan tidak kuasa menjawab. Gadis itu hanya menatap metaliu yang pun sekilas, lalu menghambur ke dalam pelukannya. Sekejap kemudian terdengar isaknya yang tertahan. Isak kebahagiaan seorang wanita. Tapi pemuda yang belum berpengai aman itu menjadi bingung karenanya. Dipandangnya rambut kekasihnya yang halus namun berwarna dua itu dengan pandang matu bertanya-tanya. Kenapa tiba-tiba gadis itu menangis terisak-isa? Apakah gadis itu tidak menyukainya? Kenapa kau malah menangis, Lan Boy? Kau? Kau? Tidak setuju dengan maksudku. Tadi pemuda itu mendesak dengan suara risau dan cemas. Tiba-tiba wajah gadis itu menengadah, lalu menempelkan pipinya ke pipi Liu Yangkun. Dan pangisnya semakin menjadi-jadi. Namun bibirnya sempat berbisik di telinga kekasihnya. Tidak. Tidak. Aku menangis bukan karena itu. Aku. Aku, oh, Koko, mengapa maksudmu itu tidak kau katakan dulu-dulu? Hah Liu Yangkun tersentak kaget, sehingga gadis itu ikut terbawa berdiri. Tidak dari dulu-dulu? Oh, jadi kau. Setuju, Lan Boy. Pemuda itu tampak gembira sekali. Begitu pula dengan tuwilan. Kedua orang itu tampak saling memandang dengan bahagia sekali. Lalu, entah siapa yang memulai dahulu, tiba-tiba saja mereka telah saling berciuman dengan mesanya. Namun kemesraan tersebut terputus dengan mendadak pula, ketika secara tiba-tiba Liu Yangkun bergegas melepaskan diri dengan tubuh bergetaran. Meta pemuda itu tampak melotot kemerah-merahan, sementara badannya semakin tampak menggigil seperti sedang menahan sakit yang amat sangat. Tentu saja tuwilan menjadi kaget sekali. Koko? Kau-kau kenapakah pekiknya ketakutan? Tapi pemuda itu tidak menjawab. Sebaliknya dia segera berlari ke tempat di mana dia menaruh rantai borgol tadi. Dengan amat tergesa-gesa pemuda itu segera memasang borgolnya. Tuwilan! Cepat pergi dari sini! Cepat! Penyakitku, penyakitku, a-a-a-argo pemuda itu berteriak sekuat-kuatnya. Namun belum juga habis perkataannya, pemuda itu sudah mengeram keras sekali. Matanya tiba-tiba membalik. Dan sekejap kemudian sikapnya telah berubah menjadi buas. Sambil merontak-rontak ia berusaha menggapai-gapai ke arah tuwilan. Tuwilan semakin ketakutan. Dengan demikian gadis itu justru tidak kuasa beranjak dari tempatnya malah. Saking ngerinya gadis itu malah jatuh terduduk di atas tanah. Bersimpuh dengan tubuh menggigil. Pemuda itu terus merontak-rontak, seperti seekor singa kelaparan yang ingin lepas dari rantai pengikatnya. Sambil sekali-sekali meraung dan mengeram dengan buasnya, pemuda itu berusaha meloloskan diri dari borgolnya. Dan apa yang dilihat oleh tuwilan benar-benar sangat mengerikan. Matu gadis itu terbeliak ketakutan, sementara aliran darahnya seolah-olah membeku dan berhenti mengalir. Mula-mula tampak oleh gadis itu tangan liu yang kun memanjang beberapa jengkal jauhnya. Tapi ketika tangan itu tidak dapat juga menggapai dirinya, lengan tersebut segera mengerut kembali dengan cepatnya. Dan entah bagaimana caranya, selain mengerut lengan itu juga mengecil bentuknya, sehingga ketika pemuda itu merontak sekali lagi, tangan itu otomatis terlepas dari borgolnya. Begitu juga halnya dengan lengan dan kedua kakinya yang lain. Satu persatu mereka terlepas dari cengkeraman borgol besi itu. Sehingga akhirnya tinggal bagian lehernya saja yang tidak bisa lepas. Bagaimanapun juga leher itu memanjang dan memendek, tapi tempurung kepala itu tetap tak bisa mengerut atau mengecil. Karena pemuda itu masih tetap saja merontak dan membelot sekuatnya, maka otomatis borgol yang melilit lehernya itu seperti mencekik dirinya. Mungkannya menggembung merah padam. Matanya melotot merah. Sementara mulutnya terbuka lebar dengan lidah yang menjulur keluar. Tuwilan yang semula ketakutan itu tiba-tiba menjadi khawatir akan keselamatan Liu Yangkun. Gadis itu menjadi cemas, jangan-jangan kekasihnya itu akan mati tercekik oleh hulahnya sendiri. Koko. Hentikan. Jangan memaksa untuk melepaskan diri. Kau, kau bisa tercekik. Gadis itu memekik seraya bangun berdiri. Tak terasa gadis itu melangkah maju, lalu berhenti lagi. Eks. Eheheh. Tapi melihat mangsanya datang semakin dekat, maka Liu Yangkun justru menjadi semakin buas malah. Pemuda itu meronta dan meraung-raung semakin keras. Darah mulai menetes dari luka-luka di lehernya, namun tak dirasakan oleh pemuda itu. Justru Tuwilanlah yang menjadi bertambah khawatir. Koko. Tahan tanda tanya pekitnya dengan suara serak. Otomatis kakinya melangkah maju lagi. Tiba-tiba kedua lengan Liu Yangkun yang bebas itu meluncur ke depan dengan cepatnya. Kedua-duanya memanjang hampir dua kali lipat panjangnya, sehingga ujung baju Tuwilan hampir tersambar karenanya. Tuwilan berdesah kaget. Otomatis lengannya menangkis dengan kekuatan penuh, sehingga tenaga sakti Pat Hongsin Kang yang berada di dalam tubuhnya ikut keluar pula dengan dasyatnya. Pla'aak. Ber-a-es. Terdengar suara letupan yang keras dan nyaring seperti dua batang besi baja yang saling berbenturan di udara. Tuwilan mengeluh. Tubuhnya terpelanting ke tanah dengan kuatnya. Kemudian menggelinding semakin mendekati Liu Yangkun malah. Liu Yangkun yang telah menjadi buas itu tak menyianyikan kesempatan tersebut. Sambil meraung kerasia menubruk Tuwilan yang sudah tak berdaya itu. Namun di dalam kekalutan dan ketakutannya, ternyata Tuwilan tidak melupakan bueng hawe-etengnya. Ketika kaki kanannya menjejak batu karang yang menonjol di dekat kakinya, maka tubuhnya segera meluncur ke samping dengan cepatnya. Tapi gerakan Liu Yangkun ternyata juga tidak kalah cepatnya. Di dalam keadaan tidak sadarnya itu tampaknya Liu Yangkun selalu berada di puncak kemampuannya. Buktinya Tuwilan yang sudah menyalurkan seluruh tenaga sakti petang sin kang nyatadi ternyata juga tak mampu membentur lengan pemuda itu. Dan sekarang, meskipun ia juga telah mengerahkan bueng hawe-eteng pula, ternyata juga tetap tak bisa menghindar sepenuhnya dari seragapan pemuda tersebut. BRRRRT Terdengar suara kain sobek yang keras sekali ketika ke sepuluh jari-jari tangan Liu Yangkun yang kokoh kuat itu sempat menyambar kain celana dan sebagian ujung baju Tuwilan. Gadis itu menjerit sekeras-kerasnya. Kemudian berguling-guling dan mendekam di tanah dengan air muka pucat pasi. Seluruh bagian tubuhnya, dari pinggang ke bawah, kini telanjang sama sekali. Malahan di bagian pinggulnya yang membusung itu tampak bekas guratan ke sepuluh jari tangan Liu Yangkun dengan amat jelasnya. Merah dan sedikit berdarah. Dan saking takutnya, gadis itu tiba-tiba seperti tidak mempunyai tenaga lagi. Dengan metu, terbelalak tubuhnya menjadi lemah lunglai, seperti seekor kelinci kecil yang telah berada di depan mulut harimau. Lemas dan pasrah. Dan kejadian selanjutnya ia tak tahu lagi, karena lalu-lalu pingsan begitu Liu Yangkun menerkam dirinya. Tuwilan baru sadar kembali ketika ia merasakan tubuhnya diguncang keras oleh seseorang. Dan ketika gadis itu membukakan matanya, lah melihat Liu Yangkun menangis menggerung-gerung sambil memeluk dan mengguncang-guncang tubuhnya. Tuwilan merasakan badannya sakit semua, tubuhnya sangat lemas, sehingga ia tak lekas-lekas bangkit untuk menemui Liu Yangkun. Ia sadar bahwa semua yang ditakutkannya itu telah terjadi. Tapi sedikitpun ia tak menyalahkan kekasihnya. Itu semua terjadi karena di luar kesadaran Liu Yangkun. Pemuda itu sendiri sangat menderita karena penyakitnya tersebut. Koko, bisiknya lemah, tapi sudah cukup keras untuk menyadarkan Liu Yangkun. Hah? Lan Bui pemuda itu berseru kaget dan tangisnya seketika berhenti. Dan begitu melihat Tuwilan yang disangkanya telah mati itu benar-benar bergerak dan membuka matanya, serem tak mulutnya berteriak kegirangan. Begitu girangnya dia sehingga tubuh Tuwilan yang masih lemah itu diangkat dan didekapnya sambil berputar-putar. Oh, kekasihku. Kau masih hidup. Oh, terima kasih Tian teriaknya seperti orang tidak waras. Koko panggil Tuwilan. Ya tiba-tiba pemuda itu berhenti berputar dan menjawab. Kemudian seperti orang yang baru sadar dari mabuknya ia menurunkan kembali tubuh Tuwilan dengan Tersipu-sipu. Maafkanlah aku, Lan Moi. Maafkanlah. Tanda petik. Ucapnya berulang-ulang. Tapi keduanya segera terpekek kaget begitu menyadari bahwa mereka berdua ternyata tidak berpakaian sama sekali. Masing-masing cepat memalingkan mukanya. Dan mereka segera melihat cabikan-cabikan kain yang bertebaran di sekeliling mereka. Tampaknya di dalam ketidaksadarannya tadi Liu Yang Kun telah merobek-robek seluruh pakaian yang mereka kenakan. Tak bisa diceritakan bagaimana perasaan Liu Yang Kun pada saat itu. Perasaan bersalah, malu, kotor dan rendah diri memenuhi dada pemuda itu. Kini kekasihnya itu benar-benar menyaksikan sendiri bagaimana jahat dan biadabnya dia. Bagaimana kotor dan tidak berharganya orang seperti dirinya. Lan Moi, maafkanlah. Seperti itulah aku ini. Kotor, jahat. Dan tidak layak untuk disejajarkan dengan bidadari semacam kau. Liu Yang Kun merintih, lalu jatuh terduduk sambil menutupi mukanya. Tuilan berpaling dengan cepat. Tiba-tiba gadis itu seperti tersentuh hatinya mendengar keluh kesah pemuda itu. Gadis itu seperti merasakan pula penderitaan batin kekasihnya itu. Sehingga tanpa terasa kakinya melangkah mendekati. Kemudian duduk berjongkok di belakang pemuda itu. Koko bisiknya perlahan di telinga pemuda itu. Kau tidak bersalah. Aku tidak menganggapmu rendah dan kotor. Sebaliknya aku merasakan bahwa sebenarnya kau adalah seorang lelaki yang mulia. Hanya nasibmu saja yang agak kurang baik. Tanda petik. Liu Yang Kun berbalik dengan cepat. Dan keduanya segera saling memandang dengan tatapan matu dalam, seolah-olah ingin saling menjajaki dan saling menjenguk isi hati masing-masing. Sama sekali mereka tidak memikirkan lagi bahwa mereka tidak berpakaian. Lan Moy akhirnya Liu Yang Kun berdesah lebih dahulu. Kau tidak membenci aku? Kau dapat memaafkan aku? Tui Lan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak membencimu. Aku justru menaruh kasihan dan menyayangimu. Kau patut diselamatkan. Dan aku bersedia berkorban apa saja demi keselamatanmu, katanya penuh perasaan. Liu Yang Kun terbelalak tak percaya. Sekejap pemuda itu seakan-akan terangkat ke awang-awang. Dan ucapan Tui Lan itu seolah-olah suara nyanyian bida dari yang amat terdengar merdu di teingannya. Benarkah pernyataanmu itu, Lan Boy? Oh, betapa mulianya hatimu, Liu Yang Kun berbisik dengan penuh perasaan pula. Dengarlah, Lan Moi. Berulang kali aku mengalami peristiwa seperti tadi, tapi baru sekarang ini aku merasa sangat berputus asa dan sangat menderita sekali. Rasa-rasanya aku juga tak ingin hidup lagi bila seandainya kau tadi benar-benar meninggal karena racunku. Kini giliran Tui Lan yang seolah-olah terbang ke awang-awang. Matanya terpejam rapat, seakan-akan sedang menikmati alunan suara kekasihnya yang sangat membahagiakan hatinya itu. Oleh karena itu ia tidak menolak ketika sekali lagi pemuda itu mendekatnya dengan kencang. Udara di dalam gua itu terasa panas dan pengap, sehingga kedua orang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu merasa sangat kegerahan. Peluh tampak mengalir di sekujur badan mereka. Namun demikian mereka berdua kelihatan berbahagia sekali. Liu yang kun duduk bersandar di sebuah batu karang, sementara Tui Lan tampak menggelendot manja di dadanya. Koko. Kita harus wajib mengadakan upacara perkawinan, meskipun sangat sederhana sekalipun, agar kita lepas dari perasaan berdosa dan kotor di dalam batin kita. Keadaan memang tidak memungkinkan kita mengadakan peralatan upacara yang lengkap seperti lazimnya adat istiadat leluar kita. Tapi biarpun amat sangat sederhana, ku kira hikmahnya juga sama saja. Yang penting adalah tekat kita yang tulus di depantian. Bagus, Lanmoy. Aku memang sedang memikirkan hal itu pula. HMM, kalau begitu, marilah kita laksanakan saja sekarang. Kita anggap batu karang ini sebagai meja sembahyang, sedangkan obor-obor yang kau bawa itu sebagai dupa dan lilinnya. Marilah. Telanjang bulat begini tuwilan memotong dengan agak malu-malu. Apa boleh buat? Kita tidak mempunyai pakaian. Lagi. Biar saja sebelum diketemukan bahan pakaian, nenek. Mayang kita dulu juga tidak mengenakan apa-apa ketika mengadakan upacara perkawinan, liu yang kun membela diri. Kau ngawur. Zaman dulu tidak ada upacara perkawinan malah. Asal mereka saling suka sama suka maka merekap pun langsung hidup bersama. Siapa bilang? Baiklah. Kalau begitu marilah kita lekas-lekas melaksanakannya. Setelah itu kita terus kembali keseberang, tuwilan mengalah. Liu yang kun tersenyum, kemudian memeluk tubuh tuwilan. Maafkanlah aku, Lan Moi, katanya pelan. Demikianlah, meskipun dengan peralatan yang amat sederhana, sepasang kekasih itu lalu mengadakan upacara perkawinan mereka sendiri. Mereka bersumpah dan mengucapkan janji bersama-sama, untuk saling mengikatkan diri menjadi suami istri selama-lamanya. Mereka juga akan berusaha untuk saling menyayangi jodoh mereka itu apapun yang terjadi. Selesai mengadakan upacara mereka lalu bersiap-siap untuk kembali keseberang lagi. Karena ilmu yang mereka gunakan berbeda, maka kera yang mereka tempuh pun juga berlainan. Liu yang kun yang mahir pekong kiang itu merayap melalui langit-langit gua, sedangkan tuwilan yang pandai bueng hawe eteng itu kembali mempergunakan kantong kulit untuk berloncatan di atas permukaan sungai. Dan ternyata tuwilan lebih dahulu mencapai seberang daripada suaminya. Bukan main. ILMU mengentengkan tubuhmu sekarang jauh lebih hebat dari aku, Liu yang kun memuji. Mulai sekarang kau pun juga bisa mempelajarinya pula. HMM, marilah kita melihat buku im yang tokeng itu. Hei! Aku sekarang boleh ikut ke kamarmu Liu yang kun menggoda. Kau gila tuwilan mengomel dengan muka bersemu merah. Justru mulai sekarang kalau kau tidak tidur di kamarku tentu akan kudam perat habis-habisan. Wah! Kalau begitu punya istri itu repot juga, ya Liu yang kun pura-pura bersungut-sungut sambil menggaruk-garuk kepalanya. Namun mulutnya tampak bersenyum simpul bahagia sekali. Tuwilan tidak menjawab. Gadis itu hanya melirik saja sambil mencibirkan bibirnya, lalu bergegas melangkah menuju ke kamarnya. Pinggul yang bulat penuh tanpa penutup kain barang sesebek pun itu tampak menari-nari bila dilihat dari belakang, sehingga Liu yang kun cepat-cepat membuang muka karenanya. Tuwilan lalu memperlihatkan semua buku-bukunya. Tapi Liu yang kun hanya mengambil buku im yang tokeng saja. Pemuda itu buru-buru membulak-balik halamannya. Dicarinya keterangan yang kira-kira memuat petunjuk tentang penyakitnya. Namun sampai lelah ia membulak-balik isi buku itu ia tetap tidak menemukan keterangan itu. Ah, buku ini sama sekali tidak membahas tentang pengaruh racun terhadap orang yang selalu bermain-main atau menyimpan racun di dalam tubuhnya. Buku ini cuma berisi tentang aneka macam racun di dunia ini, beserta kero membuat dan memperolehnya. Juga kero melawan dan mengatasinya. Pemuda itu berkata kecewa. Tuwilan cepai merangkul pundak suaminya. Sudahlah, koko. Kau tak perlu bersedih karenanya. Di tempat ini, beracun atau tidak beracun sama saja bagimu. Tak ada orang lain yang perlu kau takutkan akan terkena racunmu. Yang ada hanya aku. Padahal racunmu tidak berpengaruh apa-apa terhadapku. Apalagi hiburnya. Liu Yangkun menatap wajah Tuwilan yang cantik itu. Tiba-tiba bibirnya tersenyum kembali. Sambil balas merangkul pemuda itu berkata, Kau benar, Lanmoy. Terima kasih. Tanda petik. Maka hari-hari selanjutnya sepasang pengantin baru itu lalu melewatkan masa-masa bulan madu mereka seperti layaknya para pengantin baru yang lain. Meskipun berada di tempat yang gelap di dalam gua di bawah tanah, namun hal itu tidak mengurangi kegembiraan dan kebahagiaan mereka berdua. Mereka tekun berlatih silat dan mempelajari buku-buku peninggalan Bitboong almarhum. Malah untuk merintang. Rintang waktu mereka juga membaca baka pula buku Imbiang Tokeng milik Giok Bin Tokong itu. Demikianlah enam bulan pun sudah berlalu pula sehingga kalau dihitung mereka berdua telah satu tahun berada di dalam gua itu. Liu Yangkun telah menyelesaikan ketiga buah buku peninggalan Bitboong itu dan tinggal menyempurnakannya saja. Sementara itu Tuwilan baru menyelesaikan dua buah buku saja, yaitu Bueng Hawe Eteng dan Pat Hang Sinciang, meskipun sebenarnya Liu Yangkun juga sudah berusaha mati-matian membantunya. Pada suatu hari, setelah seharian mereka berlatih silat, mereka duduk-duduk melepaskan lelah di tepian sungai sambil omong-omong. Mereka berbincang tentang segala macam hal. Tentang ilmu silat. Tentang nasib mereka besok. Dan yang terakhir mereka berbincang tentang penyakit Liu Yangkun. Koko, kulihat kau sekarang tidak pernah kambuh mimpi berjalan lagi. Tidurmu sangat nyenyak tampaknya. Penyakitmu itu memang sudah hilang sekarang. Tapi Liu Yangkun pun segera menggeleng. Tidak, moi-moi. Penyakitku belum hilang. Jikalau selama ini tak pernah muncul lagi, hal itu disebabkan karena sudah ada penyalurannya. Aku tak pernah mengekangnya lagi, apalagi sampai menumpuknya. HMMH. Aku masih merasa khawatir. Tetapi asalkan kau masih tetap berada di sampingku, penyakit itu juga akan tetap bisa dijinakan. Tuwilan tersenyum. Koko, kau ini ada-ada saja. Di tempat sempit seperti ini, mau kemana lagi aku kalau tidak berada di sampingmu? Mereka berpandangan dengan mesra. Siapa tahu kau meninggalkanku Klak Liu Yangkun bergurau. Namun Tuwilan tidak melayani gurauan suaminya itu. Tiba-tiba saja ia menarik napas panjang. Kepalanya tertunduk. Matanya tampak meredup sayu, sehingga suaminya menjadi kaget melihatnya. Itu terbalik, Koko. Seharusnya akulah yang mengatakannya. Bukan kau, akhirnya Tuwilan berdesah perlahan. Kau, apa maksudmu, moi-moi Liu Yangkun bertanya bingung. Tuwilan mengangkat wajahnya. Ditatapnya wajah suaminya itu dengan tajamnya. Lalu katanya pelan, bukan aku yang akan meninggalkanmu. Itu terbalik. Kau lak-lak yang akan meninggalkanku. Tiba-tiba Liu Yangkun tertawa. Ah, ku kira apa, hahaha. Ternyata cuma soal itu. Wah, moi-moi, aku tadi cuma bergurau saja. Aku tidak bersungguh-sungguh. Mengapa kau masukkan ke dalam hati? Tentu saja aku memasukkannya ke dalam hati, Koko. Sebab aku sangat mencintaimu. Tapi sebaliknya, aku kurang yakin bahwa kau mencintaiku. Tuwilan menjawab dengan suara bersungguh-sungguh. Hei, kenapa kau ini Liu Yangkun bertanya semakin tak mengerti. Dahinya berkerut. Sekali lagi Tuwilan menatap wajah suaminya lekat-lekat. Koko. Cobalah kau jawab dengan jujur. Siapakah Soh Lian Chu yang selalu kau sebut-sebut di dalam mimpimu itu? Bukan main terperanjatnya Liu Yangkun. Air mukanya seketika menjadi pucat. Mulutnya terbuka, tapi tak sepatah katapun suara yang keluar. Kalau akhirnya keluar juga, maka suara itu tak lebih seperti suara orang kaget yang gelagapan. Tiada artinya. Lan moi? Kau, ini, itu apa? Oh. Tapi dengan tenang Tuwilan memeluk suaminya. Tampaknya ia menjadi kasihan melihat keadaan Liu Yangkun itu. Meskipun demikian ia tidak mengurangi kesungguhannya ketika menghibur lelaki itu. Koko. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak apa-apa. Aku tidak merasa tersinggung mendengar nama yang selalu kau sebut dengan suara mesra di dalam mimpimu itu. Dan aku juga tidak akan marah kepadamu. Aku terlalu mencintaimu. Aku sudah merasa sangat berbahagia dapat mendampingimu. Kau pilih menjadi istrimu. Tuwilan berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Lalu sambungnya lagi, sejak semula sudah kusadari bahwa lelaki hebat seperti kau tentu banyak pengagumnya. Maka aku takkan heran jika sebelumnya kau tiah mempunyai seorang calon ataupun seorang istri malah. Tuwilan mencium pipi Liu Yangkun. Malahan sudah lama aku bersiap sedia pula, bila pada suatu saat kelakau akan mengatakan kepadaku, bahwa perkawinanmu denganku ini hanya karena terpaksa. Karena tiada wanita lain di dalam lorong gua ini bisiknya lagi dengan suara serak. Moi Moi Liu Yangkun berseru seraya menutup bibir Tuwilan dengan jari-jari tangannya. Sekejap Liu Yangkun memandang tak senang ke arah istrinya. Tapi serentak melihat air Matthew yang mengalir membasai pipi Tuwilan, hatinya segera tersentuh. Tiba-tiba pemuda itu memeluk istrinya. Lan Moi, maafkanlah aku, maafkanlah suamimu ini. Aku tak sengaja menyakiti hatimu. Tak seharusnya aku menyimpan masa laluku itu kepadamu. Tapi, kau jangan salah sangka tentang hal itu. Aku benar-benar mencintaimu. Kau jangan menyiksa diri seperti itu. Baiklah. Untuk terangnya, biarlah ku ceritakan saja tentang gadis itu. Tanda petik. Bisiknya dengan suara serak pula kepada istrinya. Lalu mulailah Liu Yangkun menceritakan masa lalunya. Malah tidak hanya hubungannya dengan Soh Lian Chu saja tapi hubungannya dengan Tiao Li Ing pula. Aku melihatnya pertama kali di Dusun Hai San Chung lebih kurang lima tahun yang lalu. Saat itu dia sedang sibuk menolong para pengungsi yang luka-luka akibat gempa bumi besar itu. Entah mengapa tiba-tiba saja aku tertarik kepadanya. Mungkin aku sangat terkesan akan pengorbanannya atau pengabdiannya terhadap rakyat yang lagi menderita. Atau mungkin juga karena wajahnya yang ayu namun ternyata lengannya buntung sebelah itu. Tanda petik. Lengannya buntung sebelah Tuwilan menyela dengan kaget. Liu Yangkun mengangguk. Tapi sungguh takku sangka wataknya sangat kaku dan mudah tersinggung. Ketika terjadi bentrokan antara para anggota Kim Leong Tiao Kiok dan Tatung Kaipang di tempat itu, aku dan dia berselisih. Aku membantu Kim Leong Tiao Kiok, sedangkan dia membantu para pengemis dari Tiatung Kaipang itu. Sebenarnya aku tak ingin berselisih dengannya. Tapi keadaan pada saat itu telah membuat jurang pemisah di antara kami berdua, sehingga maksudku untuk berkenalan dengan dia menjadi gagal karenanya. Kami berpisah dengan memendam perasaan tidak enak di hati masing-masing. Liu Yangkun menghentikan ceritanya dan mengawasi istrinya untuk beberapa lamanya. Melihat kesungguhan wanita itu dalam mendengarkan kisahnya, maka ia segera melanjutkannya lagi. Kami bertemu lagi di kuil delapan dewa beberapa hari kemudian. Dia dirawat di kuil itu karena luka-lukanya ketika bertempur dengan orang-orang aliran Mokau. Ternyata dia masih mendendam kepadaku, sehingga apa yang kukerjakan selalu tidak berkenan di hatinya. Akibatnya aku lalu menjadi salah tingkah. Perselisihan semakin meruncing, sementara hatiku menjadi semakin tertarik kepadanya. Akhirnya kami berpisah lagi tanpa ada kesempatan untuk saling mengenal diri kami masing-masing. Lalu tuwilan mendesak tak sabar. Liu Yangkun menarik napas panjang. Lama sekali kami tak berjumpa. Sementara itu aku mendapat kenalan baru, yaitu Tiawuli India Putri Tunghai Tiaw, Raja Bajak Laut dari Lautan Timur. Gadis itu lebih berani, ramah dan suka berterus terang. Sebentar saja kami telah menjadi akrab satu sama lain. Namun di dalam hatiku diam-diam aku tak menyukai kekejaman dan kecongkakannya. Maka ketika dia kelihatan mulai mendesaku, aku segera menghindar. Aku masih tetap penasaran kepada gadis buntung yang amat membenci aku itu. Tanda petik. Liu Yangkun berhenti lagi. Tapi hanya sebentar saja. Di lain saat ia telah meneruskan lagi ceritanya. Pertemuan kami yang ketiga adalah di muara sungai Wang Ho. Saat itu dia datang bersama ayahnya. Hong Gi Hiap So Tian Hai. Dia putri pendekar besar Hong Gi Hiap So Tian Hai. Benar. Tapi sebelumnya aku juga tak menyangka kalau dia adalah putri pendekar yang tersohor itu. Tanda petik. Oh oh oh. Lalu tuwilan mendesak. Sebenarnya ayahnya itu sangat menyukai aku. Dan tampaknya beliau itu juga telah merasakan keanahan hubungan kami. Maka di dalam kesempatan tersebut beliau ingin mendamaikan dan memperbaiki hubungan kami itu. Tapi entah mengapa, gadis itu tetap keras kepala dan masih kelihatan sangat membenci aku. Maksud baik ayahnya itu. Ditentangnya dengan keras. Meskipun dia mau melaksanakan perintah ayahnya untuk meminta maaf kepadaku, tapi selanjutnya dengan menahan air matu dia lari meninggalkan aku dan ayahnya. Hong Gi Hiap So Tian Hai segera mengejarnya, tapi aku tidak. Mengapa tidak? Ah, kau keliru, koko, tuwilan menyela dengan cepat. Liu Yangkun menatap wajah tuwilan dengan kening berkerut. Hei, mengapa aku keliru tanyanya heran. Tuwilan menghela nafas. Kau memang bodoh dalam hal ini. Namun apa boleh buat, semuanya telah lewat. Tak perlu disesali lagi. Memang begitulah agaknya kehendak Tian. Nah, koko teruskan saja ceritamu. Mengapa kau tidak ikut mengejarnya? Hei, nanti dulu. Kau belum menerangkan, kenapa aku mesti keliru Liu Yangkun berkata penasaran. Ah, kau ini. Teruskan dulu ceritamu, nanti aku terangkan. Liu Yangkun memandang istrinya dengan agak ragu, tapi beberapa saat kemudian sambil menghembuskan napasnya yang berat ia mengalah. Baiklah. Aku tidak ikut mengejar So Lian Chu karena pada waktu itu aku sudah sadar akan keadaan tubuhku yang tidak normal ini. Dengan keadaan tubuhku yang sangat beracun ini tak mungkin aku bisa mencintai dia. Itu sama saja dengan membunuhnya. Oleh karena itu, apa gunanya aku mengejar-ngejarnya? Kebenciannya yang amat sangat kepadaku itu justru kuanggap sangat kebetulan malah. Tapi di dalam hati kau sebenarnya masih sangat mengharapkannya, bukan? Liu Yangkun cepat memandang istrinya, namun segera tertunduk kembali. Pandang matah, tuwilan seolah-olah menembus ke dalam hatinya. Ayo, jawablah dengan jujur, koko. Benar, bukan tuwilan mendesak lagi. Liu Yangkun terpaksa mengangguk. Maafkanlah aku, moi-moi katanya lirih. Tuwilan tersenyum. Sudah ku katakan, aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Lalu bagaimana selanjutnya? Liu Yangkun menelan ludah. Lalu lanjutnya. Pertemuan kami yang terakhir atau yang keempat adalah di dekat Pulau Mengcu. Saat itu aku bermaksud ke Pulau Mengcu untuk mencari Hanggi Hiap So Tianhai. Aku ingin mengembalikan buku-buku Bit Boong yang sekarang kau bawa itu kepada Hanggi Hiap So Tianhai, sesuai dengan pesan, Hek Eng Chu. Tapi di tengah laut perahuku telah berpapasan dengan perahu majikan Pulau Mengcu, Koh Sim Siow Hiap. Malahan Hanggi Hiap So dan So Lian Chu berada di atas perahu besar itu pula. Oleh karena itu aku lalu naik ke atas perahu mereka untuk menyerahkan buku-buku itu. Sebenarnya aku tak ingin bertatap muka dengan gadis itu. Tapi apa daya, gadis itu seolah-olah justru menghadangku malah. Aku terpaksa memandang dan menyapanya. Namun aku menjadi kaget bukan main. Aku melihat sesuatu yang aneh dalam pandang matanya. Sesuatu yang lain daripada dulu. Dan sikapnya juga sudah sangat berbeda dengan sikapnya dahulu. Tetapi, aku menjadi ketakutan malah. Aku tak berani membayangkan bagaimana halnya kalau gadis itu berbalik pikiran menjadi senang kepadaku. Sekejap hatiku menjadi gelisah, bingung dan cemas. Saking cemasnya aku lalu bergegas meninggalkan perahu besar itu dan cepat-cepat meluncur pergi dengan perahuku sendiri. Aku lari sejauh-jauhnya agar tidak dapat bertemu lagi dengannya. Tanda petik. Liu Yangkun menutup ceritanya dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Tampaknya kerut-merut di wajahnya seakan-akan masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sehingga Tui Lan yang amat perasa dan amat mencintai suaminya itu menjadi kasihan melihatnya. Wanita muda itu tahu bahwa di dalam lubuk hati suaminya masih melekat rasa cinta kepada putri pendekar besar Soe Tian Hai itu. Koko, sudahlah. Kau tak perlu menyedihkannya. Kalau kau memang berjodoh dengan dia, Tian tentu akan memberikan jalannya. Tui Lan menghibur. Liu Yangkun meremas jari tangan istrinya. Bibirnya berusaha untuk tersenyum. Moi-moyah. Kau jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku sama sekali sudah tidak memikirkannya lagi. Sudah ada kau di sampingku. Kaulah jodoh yang dikirim Tian untukku, katanya membesarkan hati istrinya. Bagaimanapun juga Tui Lan adalah seorang wanita. Dia sangat bahagia mendengar ucapan suaminya itu. Sambil menggelendot manja ia berbisik di telinga Liu Yangkun, koko aku punya khabar gembira untukmu. Liu Yangkun tersenyum, lalu mencium pipi istrinya. Apa itu? Coba katakan bisiknya pula. Tui Lan menatap metu suaminya. Wajahnya tampak cerah dan berbinar-binar gembira, sehingga kecantikannya semakin tampak menonjol. Sebentar lagi kita tidak akan sendirian di es ini, katanya masih berteka-teki. Tidak sendirian lagi? Apakah maksud mu Liu Yangkun bertanya? Hukau ini bodoh benar. Sebentar lagi kita akan punya anak, tahu. Aku sudah mulai hamil sekarang, Tui Lan. Menjawab kesal seolah-olah sangat marah karena Liu Yangkun tak pernah memperhatikannya. Hei! Kau sudah hamil Liu Yangkun benar-benar kaget. Lalu tiba-tiba saja lengannya menyambar tubuh Tui Lan dan dibawanya berjingkrak-jingkrak saking senangnya. Lan Moi? Tanda seru. Oh, Lan Moi serunya gembira. Hei! Hei! Jangan keras-keras, ayah bodoh. Kau bisa menyakiti anakmu Tui Lan menjerit-jerit. Ah, ya, ya, benar. Benar. Sungguh bodoh benar aku. Hei! Aku memang benar-benar ayah yang bodoh seperti katamu. Hei! Liu Yangkun berseru kaget, kemudian dengan sangat hati-hati menurunkan tubuh Tui Lan. Huh! Kau memang sangat bodoh. Kalau kau pandai tentu tidak akan terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut dalam hubunganmu dengan Tui Lan itu. Tui Lan mengomel serta mencubit lengan suaminya. Kalau aku pandai Liu Yangkun termangu-mangu tak mengerti. Ya! Kalau kau pandai, seharusnya kau ikut pula mengejar Tui Lan Kui ketika dia lari meninggalkanmu itu, Tui Lan tegas. Mengapa begitu Liu Yangkun mendesak? Sudahlah. Kau memang tidak mengerti hati perempuan. Potong istrinya sambil melangkah pergi meninggalkannya. Liu Yangkun terlongong-longong saja di tempatnya mengawasi kepergian istrinya. Dia tetap tidak mengerti apa yang dikatakan istrinya itu. Maka sambil mengangkat pundaknya ia berjalan mengikuti langkah Tui Lan. Namun demikian ia sangat gembira dengan berita kehamilan istrinya itu. Demikianlah, dengan kehamilan Tui Lan itu hubungan mereka menjadi semakin mesra dan bersemangat. Setiap saat selalu mereka pergunakan untuk bercinta dan bergembira bersama. Namun demikian mereka juga tidak lupa untuk memperdalam ilmu silat yang mereka pelajari. Dan karena buku-buku yang dibawa oleh Tui Lan itu sudah habis dipelajari Liu Yangkun, maka menjadi tugas pemuda itu untuk ganti membimbing dan mengajari istrinya. Dan kini tinggal Kim Leong Sin Kun saja yang harus dipelajari oleh Tui Lan. Yang lain tinggal menyempurnakannya. Maka tanpa mereka sadari sendiri kepandaian mereka sekarang benar-benar melonjak dengan hebatnya. Kepandaian Tui Lan sekarang telah jauh meninggalkan gurunya, sementara kepandaian Liu Yangkun yang sudah hamat hebat itu menjadi semakin dasyat pula. Demikian tinggi tenaga dalam mereka sehingga mereka tidak membutuhkan obor lagi untuk melihat di dalam kegelapan itu. Mereka hanya mempergunakan obor itu untuk membakar ikan. Dan sekarang enak saja bagi mereka untuk berjalan-jalan di atas sungai dengan kantong kulit itu. Malah kadang-kadang mereka menyeberang dengan bergendongan. Meskipun demikian, dengan semakin terlihatnya kandungan Tui Lan, ternyata semakin sering pula Liu Yangkun termenung sendirian. Kadang-kadang suami muda itu kelihatan termangu-mangu di pinggir sungai berjam-jam lamanya tanpa bergerak. Matanya memandang ke dalam air yang mengalir deras itu tanpa berkedip. Tentu saja kelakuannya itu lambat laun diketahui pula oleh istrinya. Dan ketika pada suatu hari dilihatnya lagi suaminya itu di pinggir sungai, Tui Lan segera datang menghampiri. Dengan sangat hati-hati Tui Lan menepuk pundak suaminya. Koko, sudah beberapa hari ini kulitkah selalu termenung di tepi sungai? Apakah sebenarnya yang sedang kau pikirkan tanyanya halus? Liu Yangkun menarik napas dalam-dalam. Sambil menarik tubuh Tui Lan ke atas pangkuannya ia berkata, Moi-moi, dengan semakin besarnya perutmu, aku menjadi semakin mengkhawatirkan nasib anak kita itu pula. Apa jadinya diaklah kalau hidupnya selalu berada di tempat yang sunyi dan gelap seperti ini? Siapa pula temannya bila suatu saat kita pergi mendahulunya? Dapatkah ia hidup normal seperti layaknya manusia kalau yang ia kenal hanya kita berdua? Oh, tanda petik. Ternyata Tui Lan dapat merasakan juga keluh kesah suaminya itu. Memang bisa dibayangkan, betapa sengsaranya anak itu kelak kalau harus hidup seorang diri di tempat itu. Lalu, apa yang harus kita kerjakan? Koko tiba-tiba Tui Lan menjadi sedih juga. Liu Yangkun menundukkan mukanya. Diciumnya istrinya, lalu dirabahnya perut yang mulai tampak membusung itu. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari tempat ini sebelum dia lahir, jawabnya tegas dan mantap. Ya, tapi bagaimana caranya Tui Lan bertanya dengan suara hampa dan berputus asa? Itulah yang kupikirkan selama ini. Dan aku telah menemukannya, meskipun aku juga belum bisa memastikan keberhasilannya. Katakanlah, Koko. Aliran sungai ini tentu bermuara ke laut pula. Oleh karena itu kalau kita bisa menyusurnya sampai ke muara, maka kita tentu akan bisa keluar pula dari dalam tanah ini. Yang menjadi persoalan kita sekarang hanyalah berani atau tidak kita mencobanya Liu Yangkun mengemukakan pendapatnya. Tui Lan terdiam. Matanya terpejam sedangkan dahinya tampak berkerut. Tapi beberapa waktu kemudian matanya telah terbuka kembali. Dan metu itu menatap wajah suaminya dengan sinar mata pasrah. Koko, aku adalah istrimu. Dan kau adalah suamiku, sekaligus pemimpin serta kepala rumah tangga kita. Apapun yang menjadi keputusanmu, aku beserta anak-anakmu tentu akan melaksanakannya. Nah, katakanlah. Bagaimana menurut pendapatmu? Liu Yangkun sungguh terharu mendengar ucapan istrinya. Maka sambil memeluk wanita itu ia berkata, Terima kasih, Moi Moi. Kau memang baik sekali. Tidak salah aku memilihmu. Sekarang dengarlah pendapatku. Dan kau boleh menyanggahnya bila kurang setuju. Silakanlah, Koko. Begini, Moi Moi. Setelah berhari-hari ku renungkan dan ku pikirkan rasanya kita memang harus berani menyusuri aliran sungai ini. Apapun yang akan terjadi nanti. Dan hal itu harus kita lakukan sebelum kandunganmu itu menjadi besar atau sebelum anak itu lahir gelap. Sebab kita tidak akan bisa melaksanakannya lagi bila perutmu sudah menjadi besar atau bayi itu sudah lahir. Liu Yangkun berhenti sejenak untuk melihat pengaruh ucapannya itu. Melihat istrinya diam saja tak bersuara ia segera melanjutkan kata-katanya. Pertimbanganku begini. Kalau dipikirkan betul-betul, kita sekarang ini sebenarnya sudah mati dan tak berguna lagi. Dengan terkuburnya kita berdua di tempat ini, boleh dikatakan kita ini tinggal menantikan saat-saat kematian kita saja. Lain tidak. Oleh karena itu, mengapa kita tidak mencoba segala karo untuk keluar dari tempat ini? Sekarang mati, besuk pun juga mati. Lalu apa bedanya? Bukankah lebih baik kita mencoba menyusuri sungai ini saja? Syukur kita dapat berhasil. Kalau tidak, kita pun masih dapat bersyukur karena bisa mati bersama-sama. Koko, kau benar. Aku dapat memahami pendapatmu. Hatiku mendadak juga seperti terbuka sekarang. Rasa-rasanya kita ini memang hanya menantikan kematian kita saja di tempat ini. Tak bisa kubayangkan, bagaimana kalau saat kematian itu datangnya tidak bersama-sama. Oh, Koko. Aku takut sekali Tuwilan berdasah cemas Samlil menutupi mukanya. Jadi, kau setuju dengan pendapatku Liu Yangkun mendesak tegang. Tuwilan cepat membuka tangannya dan mengangguk-angguk. Lebih baik kita mati bersama daripada harus menunggu kematian kita satu persatu. Sahutnya mantap. Bagus Liu Yangkun berteriak lega. Kalau begitu, besok kita berangkat. Lihat kantong kulit ini. Benda ini akan sangat membantu kita nanti. Maksudmu Tuwilan bertanya tak mengerti. Liu Yangkun tersenyum gembira. Kita akan dipaksa untuk menyelam bila aliran sungai ini menerobos ke dalam lubang atau terowongan nanti. Nah, pada waktu itulah benda ini bermanfaat. Dia akan dapat kita gunakan sebagai alat menyimpan udara untuk menyambung nafas kita nanti. Asal kita masing-masing menggigit salah satu dari kedua lubangnya itu, maka kita dapat bernapas dengan bebas di dalam air. Tuwilan menatap suaminya dengan kagum. Kau sungguh cerdik sekali, Koko. Tapi bagaimanapun juga udara yang tersimpan di dalam kantong itu juga terbatas. Bagaimana kalau terowongan itu panjang sekali, sehingga kita dipaksa untuk menyelam seharian penuh? Bukankah kita akan mati kehabisan nafas tanyanya? Liu Yangkun tertawa sambil memencet hidung istrinya. Kalau demikian halnya, apa boleh buat? Kita akan mati bersama-sama. Apakah kau masih takut? Tuwilan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut bila mati bersamamu. Aku lebih takut hidup sendirian tanpa kau sahutnya tegas. Nah, kalau begitu, marilah kita mempersiapkan diri. Kita harus makan sebanyak-banyaknya sebelum berangkat. Hari itu mereka sengaja tidak berlatih silat untuk menyimpan tenaga mereka. Mereka hanya duduk bersama di untuk mengumpulkan semangat dan tenaga sakti mereka. Keduanya benar-benar telah mempersiapkan diri untuk mencari kebebasan atau mati. Keesokan harinya Liu Yangkun segera mengajak istrinya berangkat. Di tangannya telah terpegang kantong kulit itu. Sementara di pinggangnya yang telanjang dan hanya tertutup oleh sesebek kain itu terikat sepasang batu api. Hei, mengapa kau masih termenung saja sejak tadi? Apakah yang kau pikirkan lagi ia menegur Tuwilan? Bagaimana dengan buku-buku kita ini? Mereka tentu rusak bila terkena air. Bagaimanakah kira kita melindunginya Tuwilan balik bertanya seraya menunjuk ke arah buku-buku? Liu Yangkun tersenyum. Ah, kau ini repot amat. Biar saja kita tinggalkan buku-buku itu di sini daripada rusak terkena air. Siapa tahu ada orang yang datang pula ke tempat ini kelak? Dan buku itu tentu akan sangat berguna pula baginya. Tanda petik. Tapi aku belum selesai mempelajari Kim Leong Sin Kun itu. Tuwilan berkata dengan suara kesal. Ah, kau ini ada-ada saja. Nasib kita pun belum tentu selamat. Kau masih berpikir tentang ilmu silat pula. Sudahlah, mari kita berangkat. Jangan khawatir. Kalau kita selamat dan berhasil kembali ke dunia ramai, aku akan mengajarimu sampai mahir, Liu Yangkun berjanji. Baiklah. Akhirnya Tuwilan menurut. Demikianlah, mereka lalu berjalan mengikuti aliran sungai itu. Sambil melangkah Liu Yangkun selalu berusaha membesarkan hati istrinya. Rasanya terharu juga hendak meninggalkan gua yang sangat bersejarah ini. Tuwilan bergumam sedih. Dasar perempuan Liu Yangkun mengeruttu. Akhirnya mereka sampai pula di ujung gua itu. Di tempat tersebut permukaan air bertemu dengan langit-langit gua. Dan air sungai hampir membasahi seluruh dasar gua yang semakin menyempit. Tuwilan mulai berdebar-debar, karena kakinya telah mulai terbenam di dalam air. Dua hari yang lalu aku telah memeriksa tempat ini. Malah aku sudah menyelampula ke lobang terowongan tempat air sungai ini mengalir keluar. Ternyata lobang itu tidak terlalu dalam, namun lebar sekali. Di bagian tengah, arus air sangat deras dan kuat. Sebaiknya kita menerobos sambil berpegangan pada dinding terowongan, Liu Yangkun menerangkan. Tuwilan terkejut. Dia tak menyangka kalau suaminya sudah menyelidiki sungai itu sampai sedemikian cermatnya. Tampaknya secara diam-diam suaminya itu telah merencanakan maksudnya tersebut sejak lama. Jangan kaget kata Liu Yangkun sambil tersenyum ketika istrinya memandangnya dengan kening berkerut. Aku memang telah meneliti aliran air ini sejak lama. Aku malah sudah memasuki terowongan air itu sejauh 20 tombak. Namun aku lantas kembali lagi karena takut kehabisan nafas. Soalnya waktu itu belum terlintas di dalam pikiranku untuk menggunakan kantong kulit itu. Tanda petik. 20 tombak Tuwilan berdesah tak percaya. Sudah sejauh itu tetap belum ada lorong gua yang lain? Wah, bagaimana kalau sampai satu li nanti tetap juga tak ada gua yang lain? Ngeri juga Tuwilan membayangkannya. Menyelam di lorong air yang gelap dan deras arusnya sejauh satu li lebih. Betapa menyeramkan. Kau tak usah takut. Asal kita berhemat dengan udara di dalam kantong ini, maka dua li atau tiga li pun bukan masalah bagi kita. Percayalah kepadaku. Justru arus air itulah yang harus kita perhitungkan. Kau bisa berenang liuyangkun menenangkan hati istrinya. Tuwilan mengangguk, meskipun wajahnya masih menampilkan perasaan ngeri. Masa kecilku berada di tengah-tengah kaum nelayan di pantai Teluk Pohai. Bagaimana aku tak bisa berenang katanya meyakinkan dirinya? Bagus. Kalau begitu tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Marilah liuyangkun berkata dengan suara mantap dan keras untuk menghilangkan keraguan-raguan istrinya. Lalu pemuda itu mengeluarkan tali buatannya sendiri, yang dipintal dari sobekan-sobekan bekas pakaian mereka. Tali itu ia ikatkan pada pinggangnya, sementara ujungnya yang lain ia ikatkan pula pada pinggang istrinya. Kemudian kantong kulitnya ia isi dengan udara segar sebanyak-banyaknya, sehingga mengembung seperti balon karat yang amat besar. Kedua lubang yang berada di ujungnya ia ikat pula dengan sebuah tali kecil supaya tidak kempes di dalam air nanti. Kemudian sambil berpegangan tangan mereka turun ke dalam air. Mereka melangkah perlahan-lahan mengikuti arus air. Kerahkan petang sin kangmu dan tarik napas sebanyak-banyaknya, lalu keluarkan sedikit demi sedikit. Berhematlah dengan sekuat tenagamu. Kita baru menggunakan cadangan udara di dalam kantong ini bila kita sudah sangat memerlukannya. Marilah sebelum mereka menyelam Li Uyang Kun memberi nasihat kepada istrinya. Begitu menyelam air segera menghanyutkan mereka ke lobang terowongan itu. Tapi mereka cepat mencengkeram batu-batu di dinding terowongan agar tidak terseret ke tengah. Kemudian bergantian mereka merayapi dinding terowongan itu. Meskipun keduanya telah terbiasa melihat di dalam kegelapan, namun di dalam gulungan arus air yang deras itu mereka hampir tak bisa saling melihat satu sama lain. Rasa-rasanya mereka berdua seperti diaduk di dalam kubangan tinta hitam yang pekat dan kental, untunglah Li Uyang Kun telah mengikat tubuh mereka dengan tali sehingga mereka tetap tidak terpisahkan oleh gelombang air. 15 tombak telah mereka lalui, tuwilan telah mulai kehabisan nafas. Wanita muda itu memberi isyarat kepada suaminya bahwa dia sudah hampir tak bisa bernafas lagi. Bergegas Li Uyang Kun mendekati istrinya. Perlahan-lahan tangannya membuka tali pengikat kantong kulit itu, lalu sambil menutup lobangnya dengan jarinya ia memberikan kantong itu kepada tuwilan. Hati-hati tuwilan memasukkan lobang itu ke dalam mulutnya, lalu bernafas dua atau tiga kali. Kemudian mengembalikannya lagi kepada Li Uyang Kun dengan hati-hati. Dadanya kembali lega dan lapang. Tapi sebaliknya matanya semakin terasa pedih karena terlalu lama di dalam air. Arus air makin deras dan kuat, sehingga mereka harus semakin hati-hati berpegangan di dinding terowongan. Li Uyang Kun di depan, sedangkan tuwilan di belakangnya. Berkali-kali tuwilan hampir terpeleset dan terseret arus air. Untunglah Li Uyang Kun selalu menjaganya. Setiap wanita itu tak kuasa menjaga keseimbangannya, suaminya segera merangkulnya. Arus air memang sedemikian kuatnya sehingga berulang kali batu tempat mereka berpegang terlepas dari dinding terowongan. Terowongan itu berkelok-kelok, naik turun beberapa kali. Setiap berada di kelokan, tubuh mereka seperti dihempaskan ke dinding terowongan dengan kuatnya. Dan berkali-kali pula Li Uyang Kun harus melindungi istrinya dari keganasan arus air yang ganas itu. Hampir saja tuwilan berputus asa. Sudah berjam-jam rasanya ia hanyut di dalam terowongan itu, dan kemungkinan telah lebih dari setengah li ia menempuh jalan itu, namun ternyata mereka belum muncul juga di permukaan air. Cadangan udara di dalam kantong kulit itu sudah hampir habis. Mereka sudah membayangkan kematian di depan mata. Mereka sudah pasrah. Apalagi ketika mereka sudah tak kuasa lagi melawan seretan arus yang semakin ganas itu. Sambil berpegangan dan menggigit kedua lubang kantong udara itu, mereka membiarkan diri mereka hanyut di bawah arus air tersebut. Sudah lebih dari lima li jauhnya mereka diseret arus air itu. Udara segar di dalam kantong itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk mereka isap bersama. Kerongkongan mereka seolah tercekik, sementara isi dada mereka bagaikan hendak meletus keluar. Tuwilan sudah mulai lemas, sehingga Liu Yangkun terpaksa membiarkannya bernapas dengan kantong itu sendirian. Dengan sekuat tenaga ia menahan napasnya sambil berdoa, agar supaya ia dan istrinya segera dikeluarkan dari terowongan maut tersebut. Liu Yangkun sudah tidak kuat lagi. Meskipun masih menggigit kantong udara itu, tapi keadaan Tuwilan juga sama. Saja dengan suaminya. Dia juga sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi. Keduanya berusaha berpelukan dengan erat, agar niat mereka untuk mati bersama-sama benar-benar terlaksana. Tiba-tiba Liu Yangkun mendengar suara gemuruh di depan mereka, seolah-olah suara malaikat dari sorga yang hendak menjemput mereka. Kemudian arus air itu seperti melontarkan mereka ke atas, menyongsong suara gemuruh tersebut. Dan entah bagaimana, tiba-tiba saja kepala mereka tersembul ke atas permukaan air. Ha-ha-ha otomatis mulut Liu Yangkun dan istrinya terbuka lebar untuk menghirup udara segar. Dan otomatis pula lengan Liu Yangkun menggapai batu karang sebisanya, untuk menahan tubuh mereka. Hup! Ia berhasil memeluk sebongkah batu, kemudian menaikkan Tuwilan ke atasnya. Ya Tian, terima kasih. Telah kau kabulkan doaku, Liu Yangkun berdesah dengan lemasnya di es isi istrinya. Setelah berkurang rasa lemas dan gemetar di badannya, Liu Yangkun perlahan-lahan melihat istrinya. Dilihatnya Tuwilan masih memejamkan matanya. Napasnya belum teratur. Namun demikian tangannya masih tampak mencengkeram kantong udara itu dengan eratnya. Ah pemuda itu berseru perlahan ketika dilihatnya tubuh istrinya tak memakai penutup apa-apa lagi. Begitu pula dirinya. Tampaknya arus air itu telah menghanyutkan segalanya. Moi Moi. Bangunlah. Kau tidak apa-apa, bukan bisiknya perlahan di telinga istrinya. Uh-uh-uh-uh-uh-uh. Koko, apakah kita sudah mati? Tuwilan bersuara serak. Tidak. Kita belum mati, Moi Moi. Kita masih hidup. Pandanglah aku. Tuwilan membuka matanya. Lalu memandang wajah suaminya. Kalau begitu, kita sudah bisa selamat dari dalam tanah itu tanyanya dengan agak gembira. Belum. Belum. Kita masih hai? Tiba-tiba Liu Yangkun berteriak kaget. Ketika ia mengedarkan matanya ternyata dirinya berada di ujung sebuah air terjun di dalam tanah. Batu karang di mana mereka berbaring itu ternyata merupakan benteng terakhir dari ujung terowongan air tadi. Dan ketika ia mencoba melongok ke bawah, ia melihat kabut air yang diakibatkan oleh air terjun tersebut. Dasar air terjun itu tidak kelihatan dari tempatnya berbaring. Dan ketika sekali lagi ia mengedarkan pandangannya, diam-diam hatinya menjadi ngeri. Lobang terowongan yang dilaluinya itu ternyata menjebol keluar di atas atap sebuah gua lain yang amat besar dan tinggi langit-langitnya. Sehingga arus air yang terlontar dari dalam lobang terowongan itu langsung tertumpah ke dalam dasar gua terabut. Dan suara gemuruh yang didengarnya tadi ternyata adalah suara air terjun itu. Koko? Ada apa? Mengapa kau berteriak tuwilan yang masih terlentang itu bertanya? Liu yang kun menghela nafas panjang. Kita berdua telah lolos dari lobang neraka, tapi kelihatannya justru terperosok ke neraka lain yang lebih buruk dan mengerikan. Lihatlah, kita berdua berada di atas langit-langit sebuah gua. Apa tuwilan tersentak kaget, lalu bangun, tapi cepat-cepat dipegang tangannya oleh Liu yang kun. Hati-hati. Kau bisa jatuh terhempas ke bawah, ooooh tuwilan menjerit begitu melihat di mana dirinya. Sedang berada. Jangan takut. Kita nanti mencari jalan untuk turun ke bawah. HMM, tampaknya kita tidak semakin ke atas, tapi justru semakin ke bawah menembus bumi. Tuwilan memeluk dan menangis di dada suaminya. Koko, aku takut, katanya gemetar. Lalu, dimanakah kita sekarang? Penanglah hatimu. Paling-paling kita mati. Dan sungguh berbahagia sekali bisa mati bersamamu. Kau demikian juga, bukan sekali lagi Liu yang kun menenangkan hati istrinya. Tuwilan menatap wajah Liu yang kun, kemudian mengangguk-angguk. Liu yang kun tersenyum. Laut timur lebih dari seribu li jauhnya dari kota Soh Ciu. Sedangkan kita tadi rasanya belum lebih dari sepuluh li dihanyutkan air. Jadi kita ini masih berada di daerah Kang Lam juga. Cuma tepatnya di mana, aku tak tahu. Sepuluh li dari Soh Ciu? Ah, kalau begitu kita ini kira-kira berada di bawah lahan pertanian orang-orang Soh Ciu itu, Koko? Sepuluh li sebelah timur kota Soh Ciu adalah daerah orang-orang Soh Ciu, tukas Tuwilan agak bersemangat. Mungkin juga. Siapa tahu kita sekarang berada di bawah perkampungan Soh Ciu itu malah Liu yang kun menyahut sambil tersenyum. Tuwilan juga tersenyum mendengar kelakar itu. Berkurang ketegangan dan ketakutan yang mengeram di dalam hatinya. Tapi perutnya sebaliknya lantas terasa lapar sekarang. Liu yang kun mendengar juga suara berkeruyuk di dalam perut istrinya itu. Kau lapar? Baiklah. Kau tunggulah di sini. Ikatkan tali yang membelit pinggangmu itu ke batu karang. Aku akan mencari ikan di bawah sana, sekalian menyelidiki gua ini. Nah, aku pergi dulu. Kau jangan kemana-mana perintahnya kepada istrinya. Koko, hati-hati pesan wanita itu bersungguh-sungguh. Jangan khawatir. Dengan pekong yang tidak sukar bagiku untuk menuruni langit-langit gua ini. Liu yang kun lalu mengerahkan seluruh tenaga sakti liongcu ikangnya, sehingga matanya seolah-olah menyala di dalam kegelapan. Lalu seperti seekor ular yang menjalari yang merayap turun ke dasar gua itu. Dan semakin ke bawah, dinding gua itu semakin licin akibat percikan air terjun yang bertebaran kemana-mana.